Sebuah rumah di jalan Kapi Seraba 11, Blok 10H No. 12 Sawu Jajar 2, Kabupaten Malang, di geledah polisi kemarin siang. Diduga pemilik rumah ada kaitannya dengan kasus pelendakan bom di Surabaya. Pemilik rumah diketahui bernama Arifin beserta istrinya, Siti Rohaida. Berdasarkan informasi, anggota polisi datang sekitar pukul 12 siang bersama belasan tim Hunter Makota dan Primob. Pemilik rumah, Arifin dibawa polisi dan dinaikkan mobil kijang milik Primob sekitar pukul 5 sore tanpa perlawanan. Wagapol Rismaleng, Kompol Deki Hermansyah mengatakan bahwa petugas hanya membawa beberapa dokumen dan buku dari rumah Arifin. Sementara itu saat ditanya keterkaitannya dengan kasus pemboman di Surabaya, ia enggan menjelaskan. Bukunya bukuan, buku apa itu? Buku apa, Pak? Buku apa, Pak? Buku apa, Pak? Dari tim nanti yang masih dipelajari. Selain buku? Buku apa-apanya, Pak? Hanya bukuan. Buku semacam bahan peletak gitu? Enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Dan kok di politen, enggak rumahnya? Apa masih belum selesai atau gimana? Terolah TKP lagi nanti. Di bawah, kemana rumahnya? Sementara itu menurut ketua RT setempat mengatakan bahwa penghuni rumah merupakan sosok yang ramah, namun istrinya memiliki pribadi yang tertutup. Sementara itu, Wakka Polres menambahkan, polisi akan melakukan olah TKP lanjutan dari pengledahan rumah hari ini. Ali Makhrus, CTA